Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok enam yang beranggotakan di Farara, Nanda David Basio dan Fabrina Sipa. Kami di sini akan membahas mengenai regulasi populasi pada mata kuliah ekologi. Ini adalah outline yang kami buat. Ada lima outline, ataupun ada lima topik pembahasannya akan nanti dibahas. Pertama adalah pertumbuhan logistik pada populasi. Yang kedua adalah konsep density dependent dan kompetisi spesifik. Yang ketiga, mekanisme dalam regulasi populasi. Yang keempat ada konsep teritorial. Yang keempat ada mekanisme kompetisi. Baik, sebelum itu mari kita bahas mengenai densitas populasi dari pengertiannya atau dari terminologinya. Jadi densitas ini atau yang biasa disebut kepadatan atau kepadatan populasi adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan ukuran populasi dalam hubungannya dengan kapunan luas atau volume. Jadi misal ketika kita ingin mengetahui dalam suatu luas tertentu, dalam 1 km persegi ada berapa orang, misal ada 100 orang, berarti satuannya atau densitasnya yaitu adalah 100 orang per km persegi. Sama juga untuk satuan volume. Misal dalam 1 liter air itu terdapat 100 ikan, berarti ada densitasnya ada 100 ikan per 1 liter air. Dan itu juga bergantung pada besar kecilnya organisme. Selanjutnya ada sumber daya bersifat terbatas. Kita tahu ya kalau misalkan densitas itu akan berhubungan dengan yang namanya populasi dan pasti juga akan berhubungan dengan yang namanya sumber daya. Nah sumber daya itu juga bersifat terbatas. Artinya terdapat apa ya, angka minimumnya gitu, angka kecukupannya gitu. Jadi bila suatu populasi ini tumbuh terus, maka jumlah individunya kan pasti akan banyak nih. Sehingga sumber daya yang diperlukan akan, nantinya akan berkurang kan. Nah sumber dayanya itu nanti akan digunakan untuk kehidupan organisme tersebut. Nah sumber dayanya itu bisa berupa makanan, bisa berupa tempat tinggal, tempat dasarang, dan keperluan untuk rekodisi. Jadi sumber daya ini tidak mesti selalu makanan. Dan kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan suatu sumber daya itu sangat bervariasi. Nah ini adalah topik yang nantinya akan kita bahas ke depannya. Ada 12 topik, ada density dependent ya. Dari pertama fungsi lingkungan untuk membatasi perkembangan populasi sampai nanti yang ke-12 adalah faktor density independent dapat mempengaruhi pertumbuhan populasi. Nah kita bahas yang pertama yaitu adalah fungsi lingkungan untuk membatasi pertumbuhan populasi. Jadi tadi ini ya kita bahas suatu densitas ini pastinya berhubungan sama dengan penyelingkungan. Nah kemampuan suatu area yang menyediakan sumber daya untuk kehidupan organisme ini dinamakan daya dukung lingkungan atau caring capacity. Nah biasanya ini disimbolkan dengan huruf K. Nah bila individu, individunya ini jumlah individu yang biasanya kita lambangkan dengan huruf N masih jauh di bawah nilai K atau daya dukung lingkungan biasanya populasi tersebut akan tumbuh besar atau tumbuh cepat. Bila jumlah individunya ini sudah jauh misalkan N-nya ini atau jumlah populasinya lebih besar dari K maka pertumbuhannya itu akan kecil atau semakin menurun. Nah itu akan menyebabkan sumber dayanya kan pasti menurun ya dan populasinya itu juga pasti menurun. Nah misalnya itu tidak dapat melakukan reproduksi. Nah kita lihat di grafik sebelahnya. Di grafik sebelahnya itu adalah angka di mana garis yang biru merupakan angka kelahiran. Sedangkan yang garis yang merah disumbuhkan dengan huruf D itu dilambangkan angka kematian gitu. Jadi angka kelahiran ini turun nih dan angka kematian ini naik. Di mana nanti disitu menemui suatu titik equilibrium kan suatu titik daya dukung lingkungannya kan. Nah itu ketika terjadi pertemuan itu dilambangkan B sama dengan D di mana angka kelahiran itu sama dengan angka kematiannya gitu. Jadi fungsi lingkungan di sini itu benar-benar berpengaruh gitu untuk membatasi pertumbuhan populasi tersebut. Jadi ya karena sumber dayanya. Nah konsep dari daya dukung lingkungan ini itu ditentukan oleh beberapa faktor. Jadi ada dua faktor, ada faktor intrinsik dan ekstrinsik. Kalau faktor intrinsik, yaitu faktor internal populasi menanggapi peningkatan densitas. Contohnya ada kompetisi intraspesifik atau kompetisi masih dalam suatu individu yang sama atau spesifik yang sama. Kemudian ada imigrasi, ada emigrasi dan perubahan fisiologis. Kemudian ada ekstrinsik, yaitu faktor eksternal melibatkan interaksi dengan populasi lain di dalam komunitasnya. Nah misalnya itu seperti kredasi, parasitisme, penyakit, dan kompetisi intern spesifik yang sudah berbeda spesial. Nah berkaitan dengan kita belajar densitas populasi, tadi ya yang dibahas, itu pasti kan juga akan bersinggungan dengan yang namanya pertumbuhan populasi. Nah apa sih pertumbuhan populasi? Jadi pertumbuhan populasi itu merupakan bagaimana ukuran populasi berubah dari waktu ke waktu. Apakah populasinya itu mengalami peningkatan, ataukah populasi itu mengalami penurunan setiap waktunya, atau setiap kurun waktu atau kurun 4 tahun tertentu. Nah pertumbuhan populasi ini dibedakan menjadi dua, ada discrete dan ada continuous. Jadi kalau discrete, itu dia tidak terjadi cumpang tinggi. Contohnya seperti kupu-kupu, ketika dia bertelur, pasti kan nanti akan menghasilkan generasi baru ya. Dan hidupnya ketika dia bertelur, sudah tidak lama lagi. Sama dengan jagung. Ketika dia berdua, menghasilkan jagung baru, dia tidak bisa, tidak bisa jadi, tidak bisa lamakan tumbuhan itu, pasti akan langsung mati. Nah itu yang dimaksud dengan tidak terjadi tumpang tinggi generasi. Artinya ada generasi lama dan generasi baru ini, tidak terjadi tumpang tinggi. Tidak bersama-sama gitu. Pasti generasi yang lamanya nanti mati, generasi yang barunya akan menjadi lagi. Dan seterusnya. Lain halnya dengan continuous. Kalau continuous ini terjadi tumpang tinggi generasi. Dan nanti continuous ini dibagi dalam bentuk populasi eksponensial dan juga logistik. Nah di bawah ini itu adalah bagaimana cara menghitung jumlah populasi tertentu dalam kurun waktu tertentu. Jika diturunkan, ini kita lihat yang paling bawah, itu ada jumlah populasi T atau dalam kurun waktu tertentu sama dengan R pangkat T dikali dengan jumlah populasi awal. R ini adalah rasionya dengan angka kelahiran dan angka kematian. Nah pola pertumbuhan continuous ini, itu tadi kan ya dibedakan berdasar, ada dua, ada eksponensial dan juga ada logistik. Dimana pertumbuhan populasi ini merupakan salah satu dari karakter populasi. Nah pertama kita bahas pola pertumbuhan eksponensial. pertumbuhan eksponensial ini sangat cepat karena jumlah individu ini bertambah secara eksponensial. Artinya dia ini bertambah secara ada faktor pengalinya. Misalkan ada dua pangkat dua, dua pangkat tiga, dua pangkat empat. Jadi ada faktor pengalinya. Makanya grafiknya yang warna hijau ini, yang warna hijau, itu menjulang ke atas kan, itu langsung tinggi. Dan pertumbuhan eksponensial biasanya terjadi saat kolonisasinya atau suatu populasi dengan lingkungannya itu sangat cocok dan tidak padat gitu populasinya. Dan daya dukung lingkungannya ini sangat besar. Makanya pertumbuhannya dia semakin cepat kan karena daya dukungannya masih sangat bagus untuk menopang populasi tersebut. Dan pola pertumbuhan eksponensial ini bisa berhenti secara tiba-tiba karena ada gangguan lingkungan. Nanti kita bahas di fluktuasi pola pertumbuhan. Kemudian si pertumbuhan ini dapat terjadi pada masa awal pertumbuhan populasi ketika jumlah populasi individunya atau N itu masih jauh di bawah daya dukung lingkungan. Artinya N-nya ini masih lebih kecil daripada si K-nya. makanya pertumbuhan ini semak cepat gitu. Dan jika dilihat bentuk pertumbuhan ini dapat dinyatakan dengan persamaan turunan dari N per T sama dengan R kecil dikali dengan N. Mana R ini adalah angka pertumbuhan intrinsik yaitu angka kelahiran dan angka matian. Kemudian dikali dengan jumlah populasinya. Jika diintegralkan itu menghasilkan jumlah populasi pada waktu tertentu atau T sama dengan jumlah populasi awal dikali dengan E atau dasar logaritma dengan pangkatnya R dikali T. R adalah angka pertumbuhan intrinsik dan T-nya itu adalah interval waktunya. Dengan ketetapan E 2,7 1828 seperti itu. Dan di sini kan ada grafik logistiknya nanti kita akan bahas tentang logistik. Nah pola pertumbuhan logistik jadi pola pertumbuhan logistik kalau tadi kan dilihat nih kalau eksponensial grafik atau kurvanya itu berbentuk huruf J kalau logistik itu kurvanya berbentuk S nah ini tuh mengansumsikan bahwa pada waktu pada jumlah populasinya akan mendekati titik kesetimbangan di mana angka kelahiran dan angka kematiannya ini dianggap hampir sama. Nah ketika N ini semakin mendekati nilai K atau medis lingkungan maka pertumbuhannya ini akan semakin melambat. Nah ini contohnya di grafik yang di sebelah ini nomor 4 sampai 5 jadi udah udah mulai mendatar ya. Dan secara teoritis jika R semakin mendekati limit atau sama dengan 0 atau R sama dengan 0 itu populasinya tidak tumbuh. Dan bisa dilihat cara menghitung atau rumusnya kalau pola eksponensial kan tadi dia cuma R dikali N ya. Nah kalau ini ditambahkan dengan K dikurang N dibagi dengan K gitu. Atau juga bisa juga R dikali N dalam kurung 1 min N dibagi K gitu. Nah untuk kurvanya ini kurva adalah kurva pertumbuhan logistik ya dia berbentuk huruf S dimana satu ini dia mengalami pertumbuhan secara eksponensial kemudian 2 kemudian 3 dan sampai 4 dan 5 ini udah mulai mendatar artinya dia mendekati titik kesetimbangan gitu. Kalau tadi eksponensial kan nggak ada ya dia langsung muncak ke atas gitu. Nah ini ada kurva A dan kurva B dimana kurva A ini merupakan perubahan ukuran populasi sepanjang waktu seperti yang diterkirakan oleh model logistik dengan rumus 1 per N per K awalnya nilai N nya rendah populasi ini tumbuh secara eksponensial nih tadi di bagian yang nomor 1 tadi akhirnya mencapai 0 karena ukuran populasi ini mendekati daya dukungnya atau makanya grafik ini semakin datar gitu. Kalau yang B ini merupakan hubungan antara loju pertumbuhan populasi dan ukuran populasi jadi N nya berbentuk parabola sehingga mencapai nilai maksimum atau daya dukung maksimumnya pada ukuran N dikali cover 2 nah jika kita lihat nih yang bagian atas bagian atas ini nah bagian atas ini itu kan ada karakteristik dari k selektif dan reflektif apa sih k selektif dan reflektif jadi kalau k reflektif ini itu dia nanti pembatasnya oleh daya dukung lingkungan makanya disimbangkan dengan k gitu sedangkan kalau reflektif itu nanti dia dibatasi oleh rasio reproduktifnya gitu nah kita bahas yang k selektif dulu ya jadi jadi k selektif ini dia kan dibatasi dengan daya dukung lingkungan kemudian dia density dependen nanti ini kita bahas sendiri kemudian relatif stabil contoh organismenya ini dia biasanya rata-rata besar kemudian ukuran life span itu atau waktu hidupnya ini lama gitu dan dia menghasilkan hanya sedikit keturunan dan juga dia ini apa ya istilahnya ada parentingnya gitu mengasuh anaknya gitu dan contohnya ini seperti manusia dan gajah itu tuh dia kan setiap lahir itu nanti kan akan diasuhkan oleh induknya gitu makanya termasuk organisme tak selektif gitu nah sedangkan yang era selektif itu dia karena dipengaruhi oleh reproduksi atau dibatasi oleh rasio reproduksi dia ini juga identitas independen dan relatif gak stabil gitu organisme ini biasanya terlebih kecil dan umur hidupnya ini gak terlalu lama gitu atau pendek dan dia biasanya memproduksi keturunan yang banyak contohnya ini kayak bakeri kelinci terus juga ada apa namanya penyu tiram gitu kan itu kan dia pasti menghasilkan keturunan yang banyak ya nah dia itu juga biasanya ketika dia lahir itu gak di asuh oleh apa ya orang oleh induknya gitu ini disebut R selected nah kalau kita lihat yang bawah nih yang kurva pertumbuhan yang warna merah ini warna merah adalah R selected SDS jadi ini merupakan pertumbuhan eksponensial nih dari pertama dia langsung tumbuh ke tingkat kata set gitu meningkatnya itu banyak sampai dia melebihi daya dukung lingkungannya nah ketika dia melebihi daya dukung lingkungan dia ini akan turun gitu populasinya langsung turun drastis gitu dan seterusnya makanya grafiknya nih seperti gelombang ini kan ada dukit ada lembah sedangkan kalau yang kak fleksif dia ini pertumbuhannya pertama-tama masih datar dulu nih datar nah habis itu dia mulai tinggikan dan ketika dia sudah mencapai batas daya dukung lingkungan dia ini konstan gitu angka kelahirannya hampir mendekati angka matiannya maka dia ini grafiknya rastak gitu nah jika berpindah di sebelahnya di ini dia ini ada tipe satu ini warna merah ada tipe dua ada tipe tiga kalau yang tipe satu ini itu yang kak seleksif gitu atau kak atau kak seleksion contohnya adalah manusia kita bisa lihat disini ada angka apa ya istilahnya survival force itu tuh seperti ketahanan hidupnya kenapa angka ketahanan hidupnya tinggi karena ketika manusia lahir itu kan pasti dijagain oleh orang tuanya kan ya sehingga dan juga manusia ini di tingkat rantai makanan juga merupakan konsumen yang tertinggi gitu jadi aman-aman aja dan tinggi ketahanan hidupnya makanya dia langsung seribu dan semakin lama ini dia akan semakin menurunkan karena umurnya mungkin semakin tua gitu akhirnya dia ini survival force-nya ini akan turun gitu sampai nanti 100 tahun kalau tipe yang kedua ini dia itu konsen antara survival force-nya dengan presentase lifespan-nya atau umurnya gitu jadi dia konsen makanya dia grafiknya atau kurangnya ini nah kalau yang tipe tiga ini yang contohnya kayak kerang kemudian mungkin ada lebah penyuk nah ini kan dia dia grafiknya langsung turun gini kan dari seribu langsung turun ke bawah jadi dia baru bahkan disini adalah 15 tahun ini dia pasti langsung turun karena dia dari awal bayi aja itu udah ada banyak predator dan harus terjuang untuk tipe dia grafiknya langsung turun nah ini adalah yang R collection nah ini kita bahas konsep density dependent dan density independent jadi kalau density dependent itu adalah faktor internal yang bekerja bila kepadatan populasi telah mencapai batas atau jumlah tertentu ya mencapai batas atau jumlah tertentu yang termasuk faktor density dependent itu seperti populasi penyakir dan predasi sedangkan kalau density independent adalah faktor fisik lingkungan yang kerjanya itu tidak bergantung pada kepadatan populasi nah contohnya apa misalkan kayak bencana alam kemudian gunung balet terus banjir gempa badai yang nantinya akan berpengaruh mempengaruhi sih pertumbuhan populasinya gitu nah ini kita bahas tentang regulasi populasi melibatkan density dependent jadi kalau density dependent tadi kan ini adalah mencapai batas atau jumlah tertentu nah ini akan mengatur ukuran populasinya jadi misal ini akan berhubungan dengan grafik yang di sebelah meningkatnya kepadatan populasi nanti ketersediaannya sumber daya pasti akan menurun dong karena banyak yang dipakai gitu sumber dayanya baik itu makanan ataupun habitatnya nah penurunan sumber daya ini akhirnya mencapai tingkat sosial yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan populasi jadi semakin tinggi populasi otomatis nanti akan misalnya contohnya akan adanya persaingan habitat merebutkan habitat ataupun merebutkan makanan yang pastinya nanti akan mengurangi populasi tersebut makanya di grafik yang biru ini angka kelahirannya tiba-tiba menurunkan dan angka kematiannya ini meningkat makanya di sini di titik K nya itu dia daya dukung lingkungannya mengalami titik pertemuan dan ini berhubungan sama yang namanya efek ELI jadi ketika efek ELI ini mengurangi lagi pertumbuhan populasi ketika kepadatan populasinya ini rendah sehingga individu itu sukar untuk berinteraksi jadi ketika angka kematian naik terus juga angka kelahir angka kematian naik dan angka kelahirannya turun otomatis individunya akan semakin sedikit dong dan sukar atau sulit untuk berinteraksi nah ini yang disebut efek ELI nah penyebab utama efek ini adalah kesulitan dalam menemukan pasangan sehingga sulit untuk bereproduksi dan ketika dia sulit untuk bereproduksi makanya grafiknya langsung turun dan ini bisa memungkinkan untuk terjadinya kepunahan dan penyebab lainnya misalkan kayak disolusi sosial ataupun eksploitasi makanan dan efek ELI ini itu bisa berkurang jika populasinya itu meningkat nanti grafiknya juga pasti akan berubah nah ini ada pengaturan eksporan populasi dalam tiga situasi jadi dari grafik A B C mempunyai pertemuan angka kelahiran angka kematiannya berbeda-bedakan atau yang biasanya kita sebut dengan fisik equilibrium atau disini K atau daya dosing lingkungannya nah kalau yang A ini tingkat kelahirannya ini bergantung pada kepadahan populasi jadi K itu dipertahankan dengan meningkatkan kematian makanya angka kematiannya ini warna merah ini meningkat jadi pengaturan ukuran populasi dengan meningkatkan angka kematian terus kalau yang B itu dia dengan menurunkan angka kelahiran yang B ini berbeda posisi kan titik equilibrium nya sedangkan kalau yang C itu angka kelahirannya turun dan angka kematiannya naik jadi dia sama-sama dari dua ini terjadi situasi dan titik equilibrium nya juga berbeda nah selanjutnya itu adalah hasil kompetisi ketika sumber daya terbatas ketika populasinya itu tinggi atau banyak atau ya tinggi atau banyak otomatis misalkan menimbulkan suatu kompetisi dong kalau misalkan dia dalam masih suatu suatu spesies itu masih disebutnya interspesifik dan itu dibedakan menjadi ada yang berdasarkan hasil yang terjadi itu ada kompetisi berebut atau kalah menang ini yang warna kuning kemudian ada mekanisme terjadinya itu ada eksploitatif dan interspesifik ini ada yang bawahnya yang pertama ada scramble competition atau kompetisi berebutan ini adalah kompetisi dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan secara berebutan jadi misal ada gulma dan tanaman tertentu yang dibutuhkan secara bersamaan tapi gulmanya ini belum terlalu banyak otomatis kan dia akan terjadi pengambilan turharakan di bawah tanahnya gitu akhirnya disebut dengan kompetisi berebutan sedangkan kalau kompetisi kalah menang atau konteks kompetisi itu satu pihak yang berkompetisi ini mengalahkan satu kuncinya adalah mengalahkan pihak lainnya jadi misalkan disini gulmanya udah banyak nih kalau tadi kan gulmanya sedikit ini gulmanya udah banyak dan tanaman yang lain tanaman yang ada disitu misalkan masih satu jenis gitu itu lebih sedikit daripada gulmanya gulmanya ini otomatis dia lebih banyak menyerap kuncinya haranya dong dan akhirnya si tanaman tersebut ini bisa mati dan gulmanya ini mengalahkan tanaman tersebut dengan menyerap kuncinya hara yang lebih banyak nah kalau kompetisi eksploitatif itu berkompetisi dengan cara memanfaatkan lebih baik dari pihak lainnya contohnya masih sama misalkan gulmanya gulmanya ini dengan menyerap sari-sari makanan itu dia membentuk perakaran yang lebih banyak gitu lebih bercabang otomatis unsur haranya diserap juga pasti akan lebih ini dong akan lebih banyak juga makanya dia menyerapkan unsur haranya lebih baik daripada tanaman yang ini kalau kompetisi interferensi itu kompetisi dengan cara mengganggu pihak lainnya jadi misalnya ikut campur misalkan dari gulmanya ini itu sudah ataupun bukan gulmanya juga misalkan ini tumbuh tinggi dan ada tumbuhan di bawahnya tumbuhan di bawahnya ini dia terbisa tertutupi dengan apa ya istilahnya kanopi dari tumbuhan tersebut akhirnya dia sulit untuk mendapatkan sinar matahari akhirnya dia disini konteksnya mengganggu mengganggu tumbuhan tersebut untuk konteks nah ada kompetisi interspecifik mempengaruhi pertumbuhan dan persembangan mungkin teman-teman bisa baca ini textnya nah disini ada grafiknya yang saya nanti aku jelaskan jadi ada A, B, C, D kalau yang A kita lihat ini adalah pengaruh kepadatan dari masing-masing pot jadi ada satu pot yang ditanam 5 individu ada 10 individu dan ada 15 individu dan ini dipengaruhi dan dihitung dari rata-rata berat badan berat tumbuhannya jadi yang jika dilihat semakin banyak tumbuhannya misalnya yang 15 ini beratnya itu akan semakin menurun makanya grafiknya menurun kalau yang B masih sama kepadatan ada 5 individu 10 individu dan 15 individu dalam satu pot tapi dia dihitung dari luas daunnya dan dilihat hasilnya juga menurun jadi semakin banyak individu dalam satu pot luas permukaan daunnya itu akan semakin menurun oke sekarang yang C kalau yang C itu adalah kepadatan dilihat dari laju fotosintesisnya jadi masih sama ketika individunya ini banyak laju fotosintesisnya akan semakin lambat makanya grafiknya ini menurun nah kalau yang D itu kepadatan berdasarkan rasio luas dari daunnya dengan satuan cm persegi per gram tapi disini berbeda dari grafik ABC dia ini meningkat ketika dia individunya banyak dalam satu pot itu dia luas area rasio dari daunnya ini dia juga meningkat nah pengamatan ini itu diteliti dari tubuhan atriflex prostata dia ini menjadi efek kompetisi intraspesifik dari pertumbuhan itu dan kata sungguhnya nah kalau tadi kan tumbuhan dan ini ada hewan sebenarnya sama juga kalau pengaruh kepadatan populasi dengan pertumbuhan dan perkembangan individu jadi semakin banyak individu dalam suatu luang lingkup itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya contohnya ini berat masa tubuh si kecebong dari rana tigrina jadi ketika satu minggu sampai sepuluh minggu yang tadinya ada lima kecebong ini yang tadinya dari lima menjadi 160 kecebong dan berat masa tubuhnya ini akan semakin menurun karena semakin banyaknya individu grafik B ini itu adalah akibat dari masa tubuhnya pada metamarkosis menurun semakin fungsi sebagai fungsi dari kepadatan populasi nah kompetisi intraspesifik ini dia juga mempengaruhi angka kematian kalau tadi kan mempengaruhi angka pertumbuhan dan perkembangan nah ini dia mempengaruhi angka kematian jadi ini bisa dilihat di grafik A pada 16 Desember 20 Januari sampai dengan 25 Juni ketika misalkan menanam 90 ribu dalam satu lahan dan itu ditimbangkan pasti masih kecil beratnya dan otomatis dari banyak individu itu ada 90 ribu pasti ada beberapa yang matikan karena berbutuh unsur hara akhirnya densitasnya turun dan ketika densitasnya turun otomatis persaingannya akan semakin sedikit mengenai untuk mengambil unsur hara dan akhirnya akan semakin meningkat berat badannya kemudian dari sini juga pasti dia menurun lagi kan karena masih berbut sumber unsur haranya dan angka atau berat masanya itu akan semakin tinggi lagi sampai dia di rentang waktu 25 Juni grafiknya ini makanya bentuknya seperti huruf X kalau yang B sama cuma dia hubungan terbalik antara kepala dalam lokalasi dan rata-rata ukuran tanaman jadi ini disebutnya adalah self-teaming yaitu efek gabungan dari kematian dan pertumbuhan yang bergantung pada kepadatan dalam suatu populasi gitu sebenarnya sama masih tapi ini contohnya di hewan ada di kerang dan ada di ikan nah kompetisi intraspesifik ini juga dapat menurunkan laju reproduksi kalau tadi kan angka kematian dan angka pertumbuhan dan pesembangan kalau ini adalah menurunkan laju reproduksi jadi untuk grafik yang A ada ABC ya grafik ABC ini dibandingkan kalau yang A kepadatan dengan ukuran panjangnya dari si ikan welly nah semakin padat ikan welly atau semakin banyak populasinya itu akan semakin kecil ukurannya kayak yang sebelum-sebelumnya tadi nah kalau yang B itu dibandingkan antara panjangnya perinci dengan kematangan seksualnya jadi semakin panjang ukurannya maka kematangan seksualnya akan semakin cepat begitu juga sebaliknya kalau yang C ini adalah gabungan atau hasilnya adalah hubungan positif antara usia seksual yang matang dan kepadatan populasi ikan welly makanya dia grafiknya itu rata kalau datar nah ini ada anjing laut juga dan ada tanam ada tumbuhan juga jadi kalau anjing laut ini itu dia untuk mencapai kematangan seksualnya perlu berat badan tertentu dulu jadi ada ukurannya untuk mencapai kematangan seksualnya jadi semakin banyak kalau yang grafik ini semakin banyak populasi kematangan seksual atau persalinan anjing laut ini akan semakin lama karena kan kalau semakin banyak populasi tadi sebelumnya dibahas pasti ukurannya akan semakin turunkan atau berat badannya akan semakin turunkan nah sedangkan anjing laut pada usia kematangan tertentu itu bisa mencapai kematangannya tapi karena populasinya atau kepadatannya banyak atau banyak itu dia mengaruh berat badannya juga kalau yang B peningkatan populasi anjing laut ini dengan jumlah individu yang berusia 2 tahun di atas ini diteliti selama 2 tahun persentase kedatina yang melahirkan anak ini menurun secara signifikan gitu terus kalau kesimpulannya akibatnya kesuburan atau kematangan seksual itu termasuk density the trender sama juga yang ini yang bawah jadi kalau ini dengan tumbuhannya jadi produksi biji-biji yang dari masing-masing tanaman jagung ini menurun dengan meningkatnya kepada tanaman per hektarnya jadi kemampuan untuk memproduksi biji ini mengalami penurunan karena kepadatannya itu semakin banyak nah penyebaran populasi bisa menjadi density dependent kenapa bisa menjadi mari kita bahas karena beberapa hewan ini kan menyebar untuk meninggalkan populasinya misalnya karena habitatnya itu sudah dipenuhi atau sudah overpopulation gitu makanya dia menyebar gitu populasinya dan overpopulasi ini itu merupakan suatu respon yang dari untuk menyebarkan populasi kan hanya sebagai respon gitu nah jenis penyebaran ini itu tidak berfungsi sebagai sarana regulasi populasi contohnya ini tupai si tupai tamia virus ya jadi penyebaran pada tupai betina dewasa ini meningkatkan kelangsungan hidup keturunan remaja mereka yang tetap tinggal di sana jadi yang tupai betinanya ini bermigrasi berpindah tempat gitu sedangkan yang remajanya tetap di sana serama bulan-bulan musim dingin ketika sumber makanan itu langka karena kan kalau di musim dingin kan sumber makanan yang langka otomatis harus apa ya istilahnya harus menyebarkan populasinya biar sumber dayanya itu bisa mencukupi di situ gitu untuk populasi tertentu nah walaupun penyebaran berkolerasi positif terhadap kepadatan populasi namun gak bisa digeneralisasikan gitu karena apa ya bukan termasuk juga atau dikategorikan incident dependent tapi penyebaran ini itu berkontribusi kuat dalam perkeluasan populasi nah perlaku sosial ini membatasi populasi jadi kalau misalkan di manusia kan juga ada yang namanya serata sosial ya nah di hewan ini itu ada juga contohnya di serigala itu ada alfanya alfamelnya biasanya silahnya kapennya gitu ada juga yang beta biasanya ini kayak wakilnya gitu di bawahnya alfanya kemudian ada omega biasanya di bawahnya lagi dan si serigala ini ketika dia di suatu habitat dia ini sangat mempertimbangkan ukuran kawanannya dengan ketersediaan pangannya jadi kalau misalkan ketersediaan pangannya sedikit dia membentuk kawanannya itu gak terlalu banyak misal jika dulunya banyak nih tapi semakin sedikit sumber dayanya dan kawannya ini masih banyak nah itu biasanya si alfanya ini atau pemimpinnya itu mengusir gitu beberapa awanan serigala untuk mengurangi populasinya sehingga ketersediaan pangannya ini cukup untuk awanannya gitu dan biasanya populasi serigalanya ini memprioritaskan makanan yang diberikan kepada pasangan yang berintroduksi nah ini ada teritorial dapat berfungsi untuk mengatap pertumbuhan populasi jadi area yang biasanya hewan gunakan itu kan home range ya nah los home range ini dasarkan pada kelimpahan sumber daya makanan besar tubuh dan kebutuhan metabolismenya jadi jika dilihat pada gambar atau iya gambar di samping itu ada herbivora ada omivora sama ada carnivora carnivora yang paling atas yang warna hijau karena daerah jelajahnya paling luas dan semakin besar masa tubuhnya dia ini daerah home range ini juga akan semakin luas bisa dilihat kalau carnivora ini lebih luas dan herbivora lebih sedikit karena kalau herbivora kan dia makanya tumbuhan jadi mungkin di sekitar juga tetap ada sedangkan kalau carnivora harus mencari makanya daerah home range itu lebih luas nah ini ada tumbuhan mendahului ruang dan sumber daya karena tumbuhan yang tidak bersifat teritoris seperti hewan tumbuhan ini dia hanya membangun zona untuk mendapatkan sumber dayanya misal individu yang lebih tinggi untuk menjaga cahaya atau akarnya yang panjang untuk membatasi pertumbuhan spesies yang lain sehingga bisa menyerap unsur hara yang lebih banyak contohnya ini ya tadi untuk pertumbuhan akarnya dia akan semakin cepat akan semakin tumbuh banyak makanya dia grafiknya meningkat sedangkan kalau yang B itu presentase ketika kematian eh sorry penurunan pertumbuhan tanaman itu gitu karena terambil dari unsur haranya ya makanya dia grafiknya ini turun nah yang terakhir itu adalah faktor density independen dapat mempengaruhi pertumbuhan populasi seperti suhu surah hujan bencana alam itu dapat mengaruhi pertumbuhan populasi gitu karena ketika misalkan populasinya itu banyak nih di suatu daerah tapi jadi gunung meletus itu kan pasti akan menurunkan apa ya kepadatannya itu kan makanya dia grafik si A atau B ini menurun contohnya di daerah yang bersalju ya tapi ini grafiknya menurun jadi faktor density independen ini juga dapat memperlaku pertumbuhan populasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya ada mekanisme regulasi populasi maaf dulu pas suaranya yang yang pertama suaranya nggak masuk Dave masuk-masuk selanjutnya ada mekanisme regulasi populasi bebas kepadatan yang pertama itu ada faktor umur yaitu ketika suatu individu bertumbuh dan hingga dewasa dan menjadi tua selanjutnya ada vitalitas rendah yaitu kemampuan dalam menghadapi faktor-faktor lingkungan yang jelek seperti cuaca yang ekstrim lalu yang ketiga ada kecelakaan yaitu peristiwa-peristiwa yang tidak diduga atau tidak normal yang dapat mengakibatkan kematian baik secara skala besar maupun skala kecil selanjutnya kondisi fisikal kimia yang terkait dengan kondisi baik secara fisika dan kimia di tempat hidup termasuk kondisi cuaca, kondisi tanah, kondisi air dan udara lalu ada musuh alami misalnya sebagai faktor pengendali alami serangga yang bersifat bergantung kepadatan seperti yang sudah jelaskan lalu ada kekurangan pakan serangga hamas sangat ditentukan oleh ketahanan hidup atau survival dan perkembangannya oleh ketersediaan pangan lalu yang terakhir ada kekurangan tempat berlindung atau berenang yang mempengaruhi mortalitas secara tidak langsung ketika suatu individu tidak memiliki tempat untuk berlindung maka individu tersebut akan mengalami ancaman baik secara baik dari lingkungan maupun dari individu lain selanjutnya ada mekanisme regulasi populasi bergantung kepadatan yang pertama itu kompetisi untuk sumber daya dalam populasi yang bersesakan peningkatan densitas populasi dapat mengintensifikasi kompetisi untuk memperbutuhkan sumber daya lain yang berkurang dan hal ini akan menyebabkan turunnya laju kelahiran hidup berdesak-desakan dapat mengurangi laju reproduksi bagi tumbuhan sehingga banyak populasi hewan juga mengalami kompetisi internal untuk merebutkan makanan dari sumber daya lain selanjutnya ada teritorialitas pada banyak jenis hewan teritorialitas dapat membatasi densitas populasi sehingga ruang teritori menjadi sumber daya yang diperbutkan individu yang berkompetisi dalam suatu populasi misalnya cita sangat teritorial cita ini menggunakan komunikasi kimiawi untuk memperingatkan cita lain mengenai perbatasan teritori mereka contoh dari penandaan teritori ini secara sehari-hari bisa kita lihat contohnya kucing dan anjing yang suka buang air sembarangan itu mereka bukan buang air di tempat sembarangan tanpa alasan tapi itu mereka untuk menandai tempat tersebut sehingga hewan-hewan yang lain yang menciumnya bisa tahu kalau tempat tersebut sudah menjadi wilayah teritori yang dimiliki oleh hewan tersebut selanjutnya penyakit densitas populasi juga dapat mempengaruhi kesehatan dan kesintasan atau ketahanan hidup suatu organisme hewan dapat mengalami peningkatan infeksi oleh patogen pada densitas populasi yang lebih tinggi jadi semakin padat suatu populasi semakin cepat juga persebaran suatu penyakit selanjutnya predasi predasi merupakan penyebab penting dari mortalitas bergantung densitas jika predator menemui lebih banyak makanan sewaktu densitas populasi masa meningkat maka predator mungkin memilih untuk memakan spesies yang banyak ditemui sehingga presentase individu yang dikonsumsi lebih tinggi selanjutnya ada limbah toksik dalam biakan mikroorganisme di laboratorium produk samping metabolik terakumulasi sewaktu populasi tumbuh dan dapat meracuni organisme dalam lingkungan artifisial yang terbatas tidak hanya itu apabila limbah toksik ini keluar ke alam atau ke lingkungan luar dan juga dapat mempengaruhi populasi yang berada di lingkungan tersebut lalu yang terakhir ada faktor intrinsik berbagai contoh pengaturan populasi oleh umpan negatif menunjukkan bagaimana peningkatan densitas menyebabkan laju pertumbuhan populasi menurun dengan mempengaruhi reproduksi pertumbuhan dan kesintasan ini sudah dibahas oleh David tadi mengenai umpan balik negatif atau negatif feedback misalnya ini ketika dalam suatu tempat terjadi overpopulasi pada tikus mencit dimana kepadatan populasi ini akan meningkat sehingga akan mengakibatkan induksi stres dan induksi stres ini dapat menyebabkan perubahan hormonal yang menunda kematangan seksual menyebabkan organ-organ reproduksi menyusut dan menekan sistem kekebalan sehingga densitas tinggi ini dapat menyebabkan peningkatan mortalitas atau tingkat kematian dan penurunan laju kelahiran karena tikus-tikus mencit ini tidak dapat bereproduksi selanjutnya ada konsep teritori suatu masyarakat hewan biasanya memiliki struktur sosial yang maaf beserta anggota-anggota pelompok yang mempertahankan wilayahnya wilayah tempat tinggal ini merupakan area yang digunakan oleh hewan tadi juga sudah disinggung oleh David ya yang herbivora yang berwarna pink segitiga omnivora bulat biru dan karnivora persegi hijau masa tubuh dari hewan ini sangat berhubungan dengan area atau wilayah tempat tinggalnya semakin tinggi semakin tinggi masa tubuhnya semakin luas juga wilayah tempat tinggalnya hal ini disebabkan karena semakin besar suatu individu maka akan semakin banyak juga mangsa yang harus didapatkan oleh individu tersebut pada mamalia ukuran wilayah tempat tinggal ini berhubungan dengan ukuran tubuh sehingga hewan karnivora itu butuh wilayah yang lebih luas dibanding herbivora dan omnivora serta hewan jantan dan dewasa wilayah yang juga lebih luas dibanding betina dan juvenil atau hewan yang masih muda selanjutnya sikap teritorial ini berfungsi untuk membatasi akses ke wilayah yang dipertahankan oleh individu lain dalam populasi dengan mempertahankan suatu wilayah individu mengamankan akses ke suatu area habitat dan sumber daya yang dikandungnya ketika area sudah terisi pemilik area akan mengusir individu yang berlebihan sehingga menghalangi akses mereka ke sumber daya dan calon pasangan sehingga tidak dapat bereproduksi dari suatu penelitian lapangan yang dilakukan oleh ahli ekologis dari Universitas Oxford dilakukan pemindahan pemindahan spesies yang menguasai suatu daerah bisa dilihat di gambar yang A ini ada beberapa wilayah yang ditandai dengan warna kuning muda dan ditunjuk ada tulisan dan individu srimuf nah wilayah-wilayah kuning ini ada burung yang sudah menempati wilayah-wilayah tersebut sehingga burung-burung lain tidak dapat menempati wilayah tersebut sehingga terjadi kelebihan atau surplus lalu di bawahnya gambar yang B burung-burung yang awalnya menduduki wilayah yang di gambar A ini dipindahkan atau dihilangkan sehingga terjadi kekosongan wilayah ketika kelompok yang memiliki area tersebut pergi atau dihilangkan area yang kosong akan diisi oleh kelompok individu yang sebelumnya tidak memiliki teritori atau surplus bisa dilihat di gambar yang bawah itu ada yang diberi tanda warna kuning oran dan ditandai new individuals established territories jadi intinya ketika suatu wilayah teritori sudah tidak ada yang menempati maka akan segera diisi oleh spesies lainnya selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sabina oke terima kasih Liva selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme kompetisi pada tumbuhan next ya ini mengulang sedikit jadi kompetisi tanaman atau kita singkat jadi kompetisi ya kompetisi itu kan merupakan bentuk interaksi antar tanaman yang saling memperebutkan sumber daya alam yang ada dan ketersediaan sumber daya tersebut itu terbatas pada lahan dan waktu kemudian pada kompetisi tanaman ini yang diperbutkan itu adalah ruang atau tempat kemudian makanan unsur hara air sinar matahari zat organik di udara agen penyerebukan agen dirus bersal dan ada faktor-faktor ekologi lainnya kompetisi itu sendiri terbagi menjadi dua seperti yang telah disebutkan ada interspesifik dan intraspek interspesifik itu berarti persaingan atau kompetisi yang terjadi antar spesies tanaman kemudian kalau interspesifik itu persaingan atau kompetisi yang terjadi antar spesies tanaman yang berbeda nah kompetisi kompetisi tanaman itu sendiri ada kaitannya dengan proses evolusi proses evolusi itu kan dimana spesies yang mampu bertahan atau berada topsi dengan baik akan lebih mudah untuk survive dibandingkan dengan spesies tumbuhan yang tidak mampu untuk beradaptasi dan akhirnya akan punah nah tanaman itu sendiri melakukan kompetisi di dua tempat pertama itu jadi di atas tanah atau upper ground dan yang di bawah tanah atau underground next kemudian kompetisi tanaman juga terbagi menjadi dua seperti yang telah disebutkan sebelumnya ada kompetisi simetrik atau simetrik kompetisi yang kedua itu ada kompetisi asimetrik atau asimetrik kompetisi nah perbedaannya di ukuran kita lihat dulu yang simetrik kompetisi simetrik itu kompetisi yang terjadi antar individu atau spesies dengan jumlah sumber daya yang sama jadi kompetisi yang terjadi antar jadi itu antar individu atau spesies yang sama kemudian memperebutkan jumlah sumber daya yang sama kalau misalnya teman-teman bisa lihat itu ada gambarnya di bawah yang sebelah kiri gambar sebelah kiri itu ada simetrik kompetisi dengan ukuran individu yang sama dan mereka juga memperebutkan sumber daya yang sama kemudian kompetisi simetrik ini juga memiliki nama lain yaitu scramble competition yang telah disebutkan tadi scramble competition itu kompetisi berebutan jadi individu itu akan mendapatkan jumlah sumber daya yang sama kuat contohnya itu ketika tumbuhan ya tumbuhan tumbuhan yang dari spesies yang sama yang jumlahnya banyak atau beragam dengan ukuran yang sama juga memperbutkan nutrisi tanah kemudian ada kompetisi asimetrik asimetrik competition nama lainnya itu ada contest competition yang artinya itu kompetisi kalah menang ya tadi sudah disebutkan yaitu kenapa disebut asimetrik karena ukurannya yang beda jadi kalau kita lihat di gambar yang sebelah kanan bagian bawah itu contohnya ada ekologi hutan dengan dengan ukuran ukuran dan spesies tumbuhan yang beragam dengan spesies tumbuhan yang beragam ukurannya juga beragam ada yang tinggi ada yang rendah ada yang saling menutupi kalau misalnya lebih tinggi berarti kan dia menutupi tumbuhan yang di bawahnya nah kompetisi asimetrik itu tadi terjadi antara individu atau spesies yang memperebutkan sumber daya yang sama namun memiliki ketinggian atau ukuran antara individu yang berbeda jadi di kompetisi asimetrik atau biasa disebut dengan kompetisi hirarki karena kebedaan ketinggian tadi itu ada satu spesies atau satu ya satu individu yang lebih diuntungkan karena perbedaan ketinggian tadi maka individu yang lebih tinggi yang akan diuntungkan karena dalam konteks ini mampu menangkap sumber cahaya matahari yang lebih banyak dibandingkan yang tertutup atau ukurannya lebih rendah oke next nah kemudian sebenarnya apa sih sebenarnya apa yang diperbutkan oleh tumbuhan jadi seperti yang kita tahu kan tumbuhan itu melakukan fotosintesis yang membutuhkan berbagai sumber daya untuk mendukung fotosintesis tumbuhannya untuk membuat apa untuk diperlukannya untuk membentukkan energi nah jadi sebenarnya kita kan juga tidak bisa melihat secara langsung bentuk kompetisi dari tumbuhan tersebut walaupun kita kompetisi tanaman tidak begitu terlihat atau noticeable gitu dibandingkan dengan kompetisi hewan yang mudah bergerak namun kompetisi tanaman ini tetap terjadi nah karena kebutuhan untuk berfotosintesis pastinya tumbuhan ini memerlukan empat sumber daya yang mendukung kelangsungan hidup tumbuhan tersebut yaitu ada cahaya matahari air ruang dan unsur hara dan mineral kemudian tumbuhan itu sebenarnya berkompetisi tidak hanya dengan spesies lain namun juga dengan individu atau tumbuhan itu sendiri itu dari yang dirinya sendiri jadi tidak hanya antar spesies atau antar atau beda spesies tapi ternyata dari dalam tumbuh-tumbuhan itu sendiri next kemudian Charles Darwin dalam bukunya On the Origin of Species juga menyatakan keterkaitan kompetisi dengan kompetisi intraspesifik ya yaitu dimana kompetisi yang terjadi diantara sekutu atau spesies yang sama itu lebih tinggi atau lebih parah dibandingkan dengan kompetisi antar spesies yang berbeda di satu-suatu tempat kemudian ada somatic competition yaitu ketika tumbuhan berkompetisi terhadap dirinya sendiri jadi tumbuhan itu satu individu satu individu tumbuhan itu sendiri juga melakukan kompetisi contohnya itu di gambar yang sebelah kiri tumbuhan itu juga melakukan kompetisi dimana tumbuhan itu akan menggugurkan organ-organ yang memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi konser kita lihat disini tumbuhan ini atau pohon ini kan memiliki banyak cabang namun cabang-cabang ini ternyata juga melakukan kompetisi untuk bisa mempertahankan cabang-cabang itu sendiri nah di satu kesatuan tumbuhan itu pasti akan mempertahankan cabang mana yang masih bisa tumbuh gitu ya jadi pasti pohon itu akan menggugurkan organ-organ tumbuhan lainnya demi meneruskan pertumbuhan yang masih bisa masih bisa dipertahankan atau masih bisa berlangsung kemudian kalau di gambar yang kanan ternyata cabang-cabang dari kepohonan gitu ya itu juga mempengaruhi laju pertumbuhan dari individu tumbuhan itu sendiri jadi ketika memang semua organ dari tumbuhan itu terpapar cahaya maka laju pertumbuhan dari semua organ itu sama gitu begitu pula dengan apabila tumbuhan itu mengalami tertutup gitu ya full shape jadi memang tertutup semua organnya juga tertutup maka laju pertumbuhannya juga jadi rendah karena terhalangi sinar matahari yang masuk terhalangi lain halnya dengan bagian partisial shape dimana ketika ada bagian ada sebagian bagian tumbuhan yang memang terpapar sinar matahari namun ada juga sebagian organ tumbuhan lain yang tertutupi mungkin bisa jadi tertutupi oleh kanopi tumbuhan lain atau spesies lain nah ini laju pertumbuhannya itu tidak seimbang dan laju pertumbuhannya kalau bisa kita lihat akan lebih tinggi pada bagian organ tumbuhan yang memang terpapar sinar matahari karena dengan hal itu menunjukkan bahwa kebutuhan sinar mataharinya itu cukup untuk melakukan proses persensis dan mendukung pertumbuhan tumbuhan tersebut oke next ya tadi tersebutkan kan ada kompetisi tumbuhan itu terjadi di atas tanah atau upper ground competition kemudian juga ada yang di bawah tanah yang kita tidak bisa lihat kompetisinya juga itu ada below ground competition kalau upper ground competition itu contohnya seperti tadi ketika tumbuhan dan pasus ini itu di butan yang beragam sangat beragam spesies tumbuhan dan ukurannya juga nah ini mereka sangat berkompetisi untuk mendapatkan sinar matahari kemudian kalau di below ground competition di dalam tanah nah ini kompetisi yang terjadi itu yaitu kompetisi memperebutkan nutrisi dari dalam tanah nutrisi organ tumbuhan di sini akar dimana terjadi kompetisi antara akar tumbuhan yang satu dengan yang lainnya dalam mendapatkan nutrisi dari dalam tanah oke next nah lanjutkan yang tadi jadi ketika tumbuhan tidak mendapatkan cahaya yang cukup gitu ya atau bisa kita sebut dengan kalah dalam berkompetisi untuk mendapatkan cahaya nah lama-kelamaan dalam suatu ekologi hutan gitu ya kan karena ada yang mendapatkan cahaya yang ukuran lagi tinggi terus ada juga yang lebih rendah karena ketutupan ketutupan kenopi tumbuhan lain nah ini lama-kelamaan akhirnya semuanya akan beradaptasi dengan keadaan yang ada dan lama-kelamaan juga akan timbul evolusi berevolusi nah tumbuhan yang tertutup tadi yang tidak yang kalah dalam mendapatkan cahaya itu akan masuk ke kelompok share tolerated plans dimana akan terjadi perubahan atau ada bentuk adaptasi adaptasi pada tumbuhan tersebut sehingga lama-kelamaan juga akan ya berevolusi terus bentuk adaptasi adaptasinya itu yang pertama itu bisa kita lihat di gambar yang sebelah kanan ya dari mulai bentuk ukuran daun kemudian juga ada ukuran batang dan orientasi arah dari daun putus sendiri untuk tetap dapat mendapatkan cahaya walaupun memang kondisinya agak kurang karena tertutup dengan kanopi tumbuhan-tumbuhan lain oke next oke selanjutnya ada competition di low ground yaitu competition yang terjadi di bawah tanah nah kalau di bawah tanah kan pasti orientasinya itu untuk mendapatkan nutrisi untuk serhara dan mineral di dalam tanah oke ketika dan peran organ tumbuhan itu yang terjadi yang berperan di sini itu adalah akar ketika di dalam tanah terdapat sumber nutrisi yang cukup ya pasti si tumbuhan tersebut akan menjangkan akarnya gitu kemudian tapi kalau misalnya kondisi di tanah tersebut ada suatu zat organik yang di bawahnya atau kondikasi itu lebih tinggi dan justru akan menghambat pertumbuhan si tanah tersebut maka dengan sistematis gitu ya dan otomatis pertumbuhan tersebut pasti akan memendekkan atau mereduksi dari pertumbuhan akar pertumbuhan tersebut kemudian terus yang digambar sebelah kanan jadi ketika suatu tumbuhan yang berada di lingkungan yang penuh dengan nutrisi tanah itu pasti akan tumbuhannya satu spesies ya hanya satu spesies itu pasti akan terus merambahkan pertumbuhan akarnya nah namun ketika ada dua spesies tanaman yang berada di suatu tempat dan memperebutkan nutrisi yang sama gitu yang sama dan memang jumlah nutrisinya itu melimpah nutrisi dalam tanah tersebut melimpah maka dua tumbuhan tersebut akan memperpanjang atau akan tetap merambah pertumbuhan dari akarnya dan atau kita bisa sebut dengan proliferasi akar walaupun nantinya akan tupang tindih dengan pertumbuhan akar dari spesies lain oke next ada satu ada satu artikel yang menyebutkan atau membahas tentang mekanisme nutrisi tanaman dalam memperbutkan nutrisi air dan cahaya matahari yang ditulis oleh Joseph M. Crane dan Ray D. Ziansky pada tahun 2013 dari artikel ini terdapat beberapa kesimpulan yang pertama itu kompetisi itu untuk mendapatkan sumber daya atau resources itu memang sudah lama terjadi dan menjadi sebuah dasar terjadinya perubahan struktur komunitas tumbuhan dan seleksi alam nah karena tadi kan dengan dengan adanya kompetisi pasti ada yang bisa bertahan dan ada juga yang tidak bisa bertahan kemudian namun mekanisme pemahaman mekanisme terjadinya mekanisme terjadinya kompetisi tanaman ini itu masih perlu dikaji lebih lanjut karena selain sulit untuk diamati masih sulit juga untuk dibahas lebih lanjutnya kemudian kemudian masing-masing sumber daya juga memiliki kompleksitas sendiri jadi sumber daya seperti nutrisi air dan cahaya matahari itu juga memiliki kompleksitas atau keunikan tersendiri sehingga tumbuhan itu pasti akan membutuhkan masing-masing dari sumber daya tersebut karena keunikan atau kiri khas dari masing-masing sumber daya kemudian tumbuhan juga memperbutkan nutrisi dalam tanah dengan menyerap lebih dahulu nutrisi yang ada dengan mendahului tumbuhan atau spesies lain ini kaitannya dengan kompetisi nutrisi antar tanaman kemudian juga kalau kompetisi sumber daya air ini terjadi ketika persediaan air di daerah tanaman itu atau di antara spesies atau lokasi tersebut memang habis jadi ketika sumber daya air ini habis maka barulah terjadi kompetisi untuk memperbutkan sumber daya air yang ada di lokasi tersebut kemudian kalau kompetisi cahaya matahari itu sama seperti yang telah dibahas tadi itu pastinya akan menguntungkan bagi tumbuhan yang memiliki ukuran yang lebih besar atau lebih tinggi terimbang tumbuhan yang berukuran rendah dan berada di tanah di tinggian yang rendah terakhir itu pemahaman mengenai mekanisme kompetisi tumbuhan ini juga ada kaitannya dengan evolusi tanaman kemudian dalam memahami mekanisme kompetisi ini juga dapat meningkatkan prediktabilitas dari interaksi interspecifik dan pengembahannya terhadap evolusi tumbuhan oke next sekian dari kompetisi saya kembalikan lagi ke Nanda David baik terima kasih Diva dan Sabrina sekian mungkin dari presentasi kompetisi mengenai regulasi populasi apabila ada yang ditanyakan boleh diseskikan di grup kami tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati